Selamat pagi, semangat pagi. Pandu, kepanduan adalah istilah yang dipopulerkan oleh Yayi Agus Salim. Ketika meng-counter pernyataan dari India Belanda untuk tidak boleh menggunakan istilah padfinder atau padfinderic, istilah scouting. Itu digunakan khas untuk Indonesia. Pandu artinya pelopor. Kepanduan artinya hal-hal yang terkait dengan kepeloporan dalam hal ini adalah gerakan untuk pendidikan bagi generasi muda. Pramuka sendiri yang kemudian dikenal dengan kepramukaan, istilahnya ada tiga di dalam undang-undang. Ada pramuka itu orangnya, kemudian kepramukaan itu adalah hal-hal yang terkait dengan kepramukaan dan gerakan pramuka, itu adalah organisasinya. Bagaimana gerakan pramuka di UNES? UNES, Universitas Negeri Semarang, merupakan pangkalan. Pangkalan karena apa? UNES ini berbagai lembaga pendidikan, sedangkan yang formal, sedangkan gerakan pramuka adalah lembaga pendidikan non-formal. Kita sudah cukup tua ya, sejak tahun 1975. Ciri khas yang ada di UNES ini hanya ada satu-satunya di dunia. Kita itu adalah gugus depan yang berpangkalan di kampus perguruan tinggi paling besar di Indonesia, paling besar di dunia. Mengapa? Satu, karena dalam keanggotaan tentunya. Yang kedua, pola di dalam rekrutmen dan di pola di dalam pendidikan. Kita menggunakan istilah gugus latih. Gugus latih itu untuk penamaan, di mana pramuka-pramuka itu dihimpun untuk melakukan pendidikan kepramukaan yang basis administrasinya adalah fakultas. Kita itu ibaratnya seperti ada sembilan gugus latih atau sembilan gugus latih sebenarnya itu ya. Kekuatannya itu sembilan gugus untuk tingkat gugus yang berpangkalan di kampus perguruan tinggi. Nah, dan terima kasih kepada UNES, SKMAPIGOS, dalam hal ini adalah rektor. Kita punya program satu-satunya di Indonesia dan di dunia. Apa itu? OKPT, Orientasi Kepramukaan Perguruan Tinggi. Itu hanya ada satu-satunya di Indonesia dan di dunia. Pertanyaannya bagaimana proses pendidikan kepramukaan itu dilakukan? Di pramuka itu ada namanya kurikulum. Kurikulum itu yang namanya SKU, syarat kecakapan umum. Kemudian juga ada SKK, syarat kecakapan khusus. Nah, kegiatan kepramukaan itu adalah kegiatan latihan-latihan sesuai dengan kurikulum. Salah satu ciri khas dari kampus, Kamabigos atau rektor, Kak Fatur, itu menegaskan bahwa UNES sebagai UNES Kampus Konservasi Rumah Ilmu Pengembang Peradaban, satu. Sedangkan gerakan pramuka, pelaksananya itu sesuai dengan ciri khas di mana pangkalan itu berada. Kebetulan kita di wilayah Gunung Pati. Nah, maka kemudian untuk pramuka UNES diperkenalkanlah namanya senjata adat, selain kapak ya. Kalau kapak memang senjata adatnya pramuka, namanya Raden Widjaya ketika membuka Kerajaan Majapahit, itu menebang pohonnya pakai kapak tebang. Nah, sementara kita ada di Gunung Pati, untuk alat penjelajahan, kegiatan alam terbuka, kita menggunakan sekaligus mengkonservasi peralatan harian masyarakat Gunung Pati, apa itu? Bendu Gunung Pati. Bentuknya seperti ini. Ini bendu Gunung Pati. Setiap hampir masyarakat asli Gunung Pati memiliki bendu ini di dalam rumah tangganya. Sebagai alat untuk berkebun, untuk di ladang, sekaligus ini bisa berbagai fungsi. Mulai dari untuk memotong kayu, menebang kayu, sampai kalau nanti hari-hari idul korban, itu bisa untuk pengolahan daging. Ini cukup taktis sekali, dan ini kekayaan yang luar biasa, yang kemudian dijadikan sebagai senjata adat pendamping dalam kegiatan. Bagaimana pramuka menyesuaikan dengan perkembangan yaman, terutama di masa era industri 4.0, di masa teknologi. Yang pertama, di pramuka sendiri, itu ada namanya satuan karya. Satuan karya Saka Millenial, ya itu sudah dibentuk. Itu untuk penguasaan teknologi dan informasi. Sedangkan di dalam pendidikan kepramukaan, pelaksanaannya sekali lagi, kepramukaan atau ilmu kepramukaan adalah ilmu kehidupan. Sehingga, kurikulum latihannya, itu selalu disesuaikan dengan perkembangan yaman. Jadi, kurikulum pramuka itu bukan kurikulum yang mati. Menyesuaikan dengan perkembangan yaman. Bahkan, kita sudah punya tim IT, ingat, kita itu memiliki akun media sosial gugus depan, yang jumlah followernya itu terbesar di Indonesia. Untuk baik di Youtube, maupun di Instagram. Anak-anak atau adik-adik, baik penegak maupun pandega, itu sangat jago-jago. Bahkan, setiap kali acara OKPT, kita membentuk tim IT, yang khusus untuk berkomunikasi secara baik dengan mahasiswa baru, agar ada kanal-kanal medianya. Dan jangan lupa, kita pun melakukan pembinaan terhadap adik-adik yang ada di SD Lab School, sebagai usia siaga dan penggalang. Karena apa? Gugus depan kita adalah gugus depan yang terbuka, artinya masyarakat pun boleh bergabung di dalam pendidikan kepramukaan, dan lengkap. Lengkap artinya, gugus depan itu memiliki golongan siaga, penggalang, itu ada di SD Lab School, sedangkan penegak dan pandeganya ada di kampus kita, baik di kampus Sekaran, maupun yang ada di kampus Nalian. Untuk sahabat UNES, kegiatan kepramukaan, sangat didukung oleh pemerintah, terbukti bahwa pendidikan kepramukaan itu wajib. Terbukti dengan adanya ekstra kulikuler. yang terkendati di masa pandemi, diutamakan untuk yang pendidikan formal. Pendidikan kepramukaan adalah pendidikan hidup, kecakapan hidup. Sahabat UNES, ayo kita berpramuka. Karena pramuka itu prinsipnya, di sini senang, di sana senang, dengan sehat, bahagia, kemudian memiliki karya, dan terutama adalah untuk membantu sesama. Selamat pagi, semangat pagi! Terima kasih telah menonton!